Hai kawan-kawan UBD, balik lagi di Bicara, bincang bareng Aria. Nah, sekarang saya ditemenin sama Ci Prilly. Hai. Halo Ci, apa kabar Ci? Baik, Neng. Nah, coba nih, dikenalin dulu ke kawan-kawan UBD, Ci. Oke, halo kawan UBD, perkenalkan nama aku Stefani Prilly. Kalian bisa panggil aku Stefani ataupun Prilly. Aku dari Prodi Akutansi. Nah, Ci, kali ini saya bakalan ngajak Ci buat berbincang tentang kebiasaan-kebiasaan mahasiswa di kelas. Wah, ini sangat menarik sekali ya, karena setiap kelas pasti beda-beda nih kebiasaannya. Nah, kalau Ci sendiri ini biasanya di kelas gimana, Ci? Kebiasaan Ci apa? Karena kan emang setiap orang dan setiap kelas juga beda-beda kebiasaannya. Oke, kalau di aku biasanya, ini kan aku kan udah semester 6 ya. Jadi udah 3 tahun aku kampus, itu tuh selama 2,5 tahun aku jadi ketua kelas. Jadi dipercayakan. Nah, kebiasaannya itu kalau di kelas aku, awal-awal semester itu biasanya kita belajar kumpul bareng. Jadi ya, selanjutnya kumpul bareng nih, bahas bareng materi. Cuman dikarenakan sudah mulai offline kan kita datang ke kampus, waktu juga sulit ya untuk ditemukan kan. Pasti ada yang kerja ini, kegiatan ini, jadi sulit. Jadi kita sekarang udah per circle. Oh iya, biasanya kan emang kadang di kelas juga suka ada yang berkelompok-berkelompok ya, Ci ya. Biar jadi gampang juga untuk menjalin komunikasinya. Nah, biasanya di setiap kelompok tuh punya karakternya juga. Ada yang kelompok yang pendiem, ada yang kelompok yang asik sendiri, ada yang kelompok yang heboh. Iya, gitu. Banyak banget tuh kelompok-kelompok ya, gitu. Kalau Cuci ini termasuk punya kelompok yang kayak gimana nih, Ci? Waduh, kalau untuk mungkin awal-awal kita masuk ke kampus ya, itu pas. Karena kita kan sebelumnya ini online ya, itu biasanya masuk masih ke circle yang heboh. Wih, sangat ceria gitu ya. Betul, iya. Jadi kebiasanya tuh masuk kampus, dateng pagi, cepet-cepet kan. Kalau aku anak pagi jadi jam 8 baru mulai, kita jam 7 udah pada sampai nih. Wih, rajin. Iya, jam 7 sampai kumpul dulu, ngobrol dulu, baru masuk kelas. Cuman beriringnya waktu, mungkin karena banyak kegiatan ya, semakin semester itu semakin banyak kegiatan. Jadi mulai ke circle yang sekarang lebih santai, nggak terlalu mau ambis banget. Jadi kalem gitu ya, mengikuti alir. Iya, gitu ya. Nah, biasanya kan di kelas juga ada yang kayak si paling, kayak misalkan ada yang, kayak Cici tadi tuh, si paling on time, yang dateng tepat waktu, misalkan. Ada juga si paling eksis mungkin ya. Iya, narsis. Iya, setiap hari bikin story misalkan gitu kan. Biasanya tuh cewek-cewek ya, kompulasi. Kalau cewek-cewek tuh biasanya narsis, terus ditambah dengan si paling kembaran. Kalau cewek biasanya tuh paling suka, baju kita warna hijau gitu hari ini, berarti semua hijau. Iya, satu besti, satu circle. Biasanya kayak gitu. Bukan warna aja, biasanya kita beli kunciran. Betul, kunciran beli satu, bener-bener sama, persis semuanya. Biasanya gitu. Biasanya juga ada yang si paling tidur. Jadi, setiap datang ke kelas pasti ngantukan. Tapi, kawan-kawan buitnya jangan ditiru ya, karena kita ini ke kelas harus mempersiapkan diri dengan baik. Jadi, kita harus bener-bener ready buat belajar. Harus semangat lah. Sagi-pagi jangan lupa mandi, biar segar. Jangan, karena kemarin online kayaknya banyaknya orang halus mandi kali ya. Jadi, sampai kampus jadi ngantuk. Tapi, itu kita nggak boleh. Jadi, kita kalau mau ke kampus harus siap sedia. Kalau bisa outfit juga disediain semuanya, dari atas sampai bawah. Kalau yang kerja juga, biasanya outfit-nya udah outfit kerja. Oh, outfit kerja, iya. Jadi, udah rapi banget lah. Tinggal dirinya dipersiapin, jadi urusan kantor dihilangin dulu. Kita fokus belajar dulu, gitu. Betul banget. Ada juga si paling nyatet atau si paling ambis, tuh. Iya. Banyak banget. Tapi, ada juga beberapa mahasiswa yang suka titip absen. Waduh, betul. Iya, cuma bilangin ke temannya, bro tolong dong di absenin ke mata kuliah ini, kayak gitu misalkan. Tapi, itu jangan ditiru ya, teman-teman. Karena, sebenarnya emang titip absen juga kurang baik, sih. Rugi buat diri sendiri juga. Karena kan nggak dapet materinya, nggak bisa belajar juga. Betul. Dan, biasanya kalau di kelas aku pribadi, itu jarang banget titip absen yang seperti itu. Biasanya titip izin. Oh, iya. Entah itu izin sakit, ataupun izin acara keluarga, ataupun pekerjaan. Karena, kalau di dosen, biasanya itu nanti akan nanya kepada pengurus kelas, siapa aja yang nggak masuk, nanti akan dimasukin baru ke absensi mereka. Iya, biasanya dosen juga mengizinkan, kalau misalkan alasannya jelas, misalkan sakit ada surat sakitnya, ada buktinya, atau misalkan ada acara yang emang bener ada, itu penting gitu. Betul, dan apalagi juga absen kan ini kita sangat penting juga ya, buat nanti nilai ujian kita loh. Iya, nilai permata kuliahnya kan. Iya, betul banget. Ngomongin juga nih tentang kebiasaan kelas, banyak banget nih, apalagi di kelas aku ya, kebanyakan itu cowok-cowok ya, mungkin ya, sebagian besar. Karena mungkin kalau cewek, kebiasaan kita bawa kosak pensil, bawa alat tulis. Kalau cowok-cowok ini kebanyakan sebagian besar kayaknya tidak membawa alat tulis, biasanya satu doang tuh ditaruh. Biasanya kita mempersiapkan hanya untuk diri kita, jadi siapinnya satu. Nah kebiasaan seperti itu, ataupun biasanya juga buku, apalagi kalau ada kuis kan biasanya kita pakai folio, itu ada aja yang lupa biasanya yang bawa folio banyak kan, eh minjem dong, minta dong folionya, gue lupa bawa gitu. Gitu, ataupun mereka biasanya beli juga di akut kopi, cuman waktunya mepet kebanyakan ya. Nggak keburu, kadang datang langsung ke kelas, kayak gitu. Makanya manfaat untuk mempersiapkan barang-barang sebelum kampus itu sangat penting malahnya. Jadi sebelum kampus biasanya lebih baik kita sediain kayak alat tulis atau apa kita cek lagi di dalam tas semuanya, di bawah atau enggak, apalagi tugas. Jadi bener-bener proper ya sih ya. Nah buat yang kerja juga jadi dipersiapkan malamnya kayak misalkan ini buat kerja, misalkan entah bekel kah, entah apa, dan buat kuliah juga disiapin kayak buku, alat tulis, dan lain sebagainya lah ya keperluannya masing-masing. Kayak laptop juga mungkin termasuk ada beberapa yang bawa. Karena sekarang laptop juga sangat penting juga sih di dalam pembelajaran ya. Iya, karena kita sekarang udah jaman udah berkembang kan, jadi banyak yang tugas misalkan harus jadi googling atau misalkan bikin jurnal. Presentasi. Iya, presentasi juga. Misalkan kerja kelompok biasanya setelah. Jadi banyak-banyak juga tugas yang harus dikerjain lewat laptop itu. Jadi dipersiapkan barang-barangnya. Kalau untuk presentasi nih, kalau di kelas aku kan biasanya nih kita kalau presentasi tuh kebiasaannya tuh ada yang baca, bener gak sih? Ada yang bener-bener ngapalin. Ada juga orang yang suka nanya nih, kalau kamu sendiri gimana nih, Koko sendiri? Lebih masuk ke kriteria mana nih? Saya biasanya lebih mempersiapkan semuanya. Mempersiapkan semuanya. Enggak semuanya sih, tapi ngebagi-bagi juga. Jadi biar tau nih materinya apa, yang mau dipresentasiin apa, poin-poinnya apa. Nah kayak gitu biasanya. Jadi walaupun ada yang nanya, tau gitu. Jadi kita bisa saling bantu. Berarti dalam satu grup itu biasanya memang sudah dikasih pekerjaan masing-masing. Nah kalau Cici sendiri kayak gimana? Kalau biasanya di kelas aku, kita kan yang tadi itu per grup itu udah pasti biasanya satu circle. Jadi untuk kerjasamanya itu udah dibilang, itu udah sangat dekat ya, sangat gampang. Jadinya untuk pembagian tugas pun lebih mudah. Jadi contoh, si A siapin materi ini, si B siapin materi ini, si C bagian yang ngedit untuk PPT-nya. Dan udah tau kemampuan mereka masing-masing juga. Tugas masing-masing, betul. Itulah fungsinya juga circle. Circle itu bukan negatif aja ya, tapi biasanya juga ada positifnya. Seperti itu. Nah biasanya kalau di kelas aku tuh kan pasti ada dong beberapa anak juga yang mungkin orangnya pendiem, introvert, kurang bersosialisasi ya. Itu biasanya kita masukin ke anggota yang memang kurang orang gitu. Oh iya, jadi pembagian kelasnya biasanya sama dosen juga kadang di, kalau misalkan masih belum kebentuk sama dosennya yang dikumpulin gitu ya. Nah digabungin biasanya pasti dosen adil kalau dia memperlakukan setiap murid-muridnya atau mahasiswanya. Dan kerja kelompok ya, bukan kerja sendiri. Tapi kelompok gitu ya. Nah itu tidak. Tapi kerjanya barengan, kerja kelompok bukan kerja kelompok gitu. Nah gitu tadi Ci ya, ada banyak, masih banyak lagi sebenarnya kebiasaan-kebiasaan mahasiswa di kelas kayak mungkin kayak ngobrol, entah dari hal yang ringan sampai hal yang berat biasanya kan gitu kan. Kebiasaan kelas pasti banyak ya, karena setiap kelas punya karakteristik, punya sifat yang beda-beda setiap anaknya. Namun ya, balik lagi kebiasaan itu bukan untuk menjadi pemecah, tapi dia untuk menjadi penyatu. Jadi saling kerjasama, saling melengkapi. Biasanya banyaknya kebiasaan yang beda-beda itu malah dijadikan sebuah kontra, bukan pro. Iya, jadi kita juga harus membiasakan diri kita buat ke arah kebiasaan yang baik, bukan kebiasaan yang buruk. Jadi misalkan ada teman yang kebiasaannya buruk, bisa diingetin aja kayak gitu bisa, oh ini kebiasaannya kurang baik loh, lebih baik kita diganti gitu, diubah mulai sedikit-sedikit. Karena biasanya kebiasaan itu yang bakalan jadi karakter buat diri kita gitu. Nah itu, biasanya kalau udah jadi karakter itu menempel sampai ke dewasa nanti, seperti itu. Nah, mungkin sampai situ aja teman-teman untuk bincang kali ini. Buat teman-teman yang punya kebiasaan-kebiasaan unik di kelas, bisa tulis di kolom komentar ya, nanti kita bisa sharing-sharing di sana. Terima kasih Ciprili udah mau berbincang bareng saya. Iya, terima kasih juga atas kesempatannya. Iya, terima kasih udah sharing-sharing yang serunya. Oke, sampai sini aja kawan-kawan UBD bincang kali ini. Sampai ketemu di bicara berikutnya. Bincang bareng Arya. Daaah!